PUSH TO THE LIMIT Tak adalah hal yang sering dilakukan rider ketika di track, baik itu seeding run ataupun final run. Terjatuh dan cedera akibat miscalculation amat lumrah terjadi di track. Tetapi terjatuh dan cedera dan tetap menjadi juara, itu yang jarang terjadi. Seperti yang Count Vicious pernah katakan, Our greatest glory is not in ever falling, but in rising every time we fall. Momen cedera ini pernah dialami oleh salah satu rider unggulan di kelas main elite A, Dithra Pranata dari Polygon PVR Factory Team. Pada saat sesi latihan, dua hari sebelum seeding run, ban sepeda Dithra terpleset yang mengakibatkan Dithra terjatuh dan lututnya bergeser. Walaupun saya dulu tidera, tapi saya bisa podium, itu karena saya pada waktu jatuh, saya langsung istirahat buat menjaga kaki saya biar cepat sembuh. Buat recovery itu kebetulan waktu hari Kamis saya jatuh. Jadi, butuh waktu dua hari saya buat recovery dan saya benar-benar fokus biar saya tetap bisa podium. Jadi, pada waktu latihan resmi saya cuma turun sekali, terus waktu seeding run saya juga hanya turun biasa saja, karena saya memanfaatkan biar pada waktu final run itu maksimal. Jadi, saya benar-benar menjaga kondisi saya buat final run. Karena faktor cedera ini, Dithra tidak bisa memaksimalkan performanya ketika seeding run. Namun, seperti tidak ingin kehilangan peluang, pada saat final run Dithra mempush dirinya. Alhasil Dithra meraih podium keempat. Hasil yang tidak buruk mengingat cedera yang dialaminya. Saat Dithra cedera di tahun kemarin, dia sangat ambisi untuk menjuali nasional. Karakter Dithra ini pantang menyerah ya. Dithra di tahun-tahun kemarin agak cedera dilutut karena legamennya. Di tahun ini, Dithra sangat bagus, makin menanjak dan ingin menjadi juara umum. Selain Dithra peranata, rider kawakan dari tim patrol mountain FGC, Popo Aryo Sejati juga pernah mengalami hal serupa. Cedera engkel dialaminya pada tahun 2015, pada saat seri di Malang. Tahun lalu saya di sini sembah cedera karena jumping mau finish, terlalu keover, terus saya terkena engkel kaki. Tapi saya berpikir saya masih bisa dengan kemampuan saya, saya masih bisa podium dan saya paksa untuk ikut lomba. Dan akhirnya saya bisa podium kedua, itu berkat rasa percaya diri saya, terus saya tahu kemampuan saya seberapa, dan ini masih bisa dipaksakan. Cedera memang hal yang biasa di olahraga, terutama olahraga ekstrim seperti downhill. Panggilan jiwa yang membuat para rider ini selalu bangkit dan kembali terjun ke race. Inilah definisi sejati dari, nyali aja, gak cukup. Jika saya melakukan insiden di track, saya akan tetap meneruskan ke finish. Karena itu suatu kewajiban suara pembalap untuk melakukan finish. Nah yang kedua, ada poin UCA. Kalau kita tidak melakukan finish, kita pasti tidak akan dapat poin UCA. Karena poin UCA itu terpenting untuk buat main elite, karena itu urutan dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!